Ukraina mengatakan bahwa militernya telah berhasil menyerang pos-pos di pulau ular yang dikuasai oleh pasukan Rusia. Pulau yang berada di Laut Hitam itu menjadi terkenal ketika tentara Ukraina yang ditempatkan di sana menolak tuntutan menyerah dari Moskow. Komandan dari pasukan selatan Ukraina mengatakan pihaknya telah menghancurkan sebuah pos komando Rusia dan sistem rudal anti-pesawat pada selasa 26 April kemarin. Dengan adanya serangan tersebut, jumlah pasukan Rusia di pulau ular telah berkurang. Meski begitu, komando operasi selatan masih mendata jumlah tentara Rusia yang tewas. Dikutip dari Daily Mail, pasukan Moskow telah menduduki pulau itu sejak hari pertama invasi. Pulau kecil ini menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia setelah percakapan radio antara tentara Ukraina dan Rusia viral. Prajurit Ukraina mengatakan kepada awak kapal perang Rusia yang menuntut mereka untuk menyerah. Tentara Ukraina ditawan, namun kemudian ditukar dengan tawanan Rusia. Roman Heribov pasukan yang menyampaikan pesan itu kemudian diserahkan kembali ke Ukraina dalam pertukaran tawanan dan dianugerahi medali emas atas tindakannya. Tak lama kemudian, kapal perang Moskwa yang menjadi kebanggaan Rusia berhasil ditenggelamkan Ukraina di Laut Hitam. Ukraina mengklaim bahwa pasukannya menembakkan rudal Neptunus ke kapal tersebut hingga terbakar dan tenggelam. Sementara Rusia membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa tenggelamnya kapal akibat amunisi yang meledak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share ya!